Halo Sob, ketemu lagi sama Moldi. Ini adalah Infinix Zero 8, hape flagship baru dari Infinix. Seri Zero sendiri terakhir dibawa ke Indonesia adalah generasi kelima. Setelah itu udah kayak apa ya, mati di telan bumi. Dan generasi ke-8 ini sukses menarik perhatian saya. Jujur, menurut saya ini adalah desain hape yang paling epic dibandingkan desain-desain seri Zero lainnya. Sekilas desainnya memang agak beda dari yang lain dan nggak ngikutin tren kamera kotak-kotak ala iPhone. Tapi juga nggak beda-beda banget karena Vivo udah pernah bikin hape dengan desain yang kurang lebih mirip. Secara visual memang indah, tapi beda cerita kalau misalnya kita pegang. Dan kalau boleh jujur, ini hape terasa plastik banget. Untungnya bukan plastik murahan yang dipake. Karena finishing-nya itu terlihat rapih dan terasa premium. Premium-nya tuh premium plastik maksudnya ya. Bagian belakang terlihat manis karena nggak ada lubang fingerprint. Infinix memilih meletakkan fingerprint sensor di bagian samping. Karena hape ini pake layar IPS, bukan AMOLED. Kualitas layarnya jujur cukup bagus, warnanya vibrant dan cukup manjain mata. Sayangnya brightness-nya ini kurang tinggi. Sedikit aja ditabrak sama sinar matahari, layar ini tuh udah susah untuk dilihat. Percaya atau nggak, saya belum pernah kecewa sama responsivitas layar di hape-hape Infinix. Termasuk di hape ini. Respons layarnya tuh bagus ya. Lebih bagus dari hape-hape Realme yang pake panel IPS. Karena saya ngerasa agak percuma punya kualitas layar yang bagus, tapi responsnya tuh jelek. Setidaknya nggak cocok untuk saya yang selalu pake hape buat main game. Layar di hape ini juga cukup manjain mata berkat refresh rate 90Hz-nya. Walau belum 120Hz, 90Hz di hape ini tuh cukup terasa smooth dan manjain mata kita banget. Kalo soal performa sih, saya ngerasa nggak ada yang spesial sama hape ini. Setidaknya ini adalah hape kesekian yang saya coba yang pake Mediatek Helio G90T. Abis Redmi Note 8 Pro, terus Realme Narzo, terus apa lagi ya? Lupa. Nggak ada yang spesial bukan berarti jelek ya. Karena jujur, SOC ini tuh ngebut. Setidaknya untuk hape-hape kelas menengah lah. Dipake main game-game berat tuh masih oke. Dipake main game CODM juga bisa dapetin settingan grafis maksimal. Buat penggunaan sehari-hari cukup reliable, nothing to complain lah. Performa fingerprint-nya juga di bagian samping ini termasuk cepet dan akurat. Jarang banget salah. Di bagian SIM tray, kita bisa dapetin 2 buah slot nano SIM dan 1 buah slot microSD. Di hape ini, kita akan menemukan 1 buah speaker di bagian bawah. Kualitas suaranya ya kedengeran mediocre, kerasa cempreng dan nggak enak kalo didengerin dengan volume yang tinggi. hape ini punya kapasitas baterai sebesar 4500 mAh. Dalam mode layar 90Hz, daya tahan baterai hape ini tuh cukup impresif. Bahkan daya tahan baterainya jadi lebih irit saat berjalan dengan layar 60Hz. Dan akhirnya saya menemukan kembali port USB Type-C di Infinix. Selain sudah menggunakan port USB Type-C, hape ini juga sudah mendukung fast charging 33W dengan protokol power delivery-nya. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya dari 5% ke 100% adalah 1 jam 50 menit. Jangan cepet-cepet amat ya. Ayo udahlah. Jika ada hal yang paling saya nggak suka dari hape ini, tidak lain, tidak bukan adalah XOS. Saya tuh nggak tau kenapa ya, dari dulu saya ngerasa sistem antar muka buatan mereka tuh beda daripada yang lain. Beda dalam artinya negatif ya, karena menurut saya agak nggak biasa gitu. Norah kali ya. Ditambah lagi terlalu banyak aplikasi-aplikasi sampah yang terinstall. Selain aplikasi-aplikasi bloatware, banyak juga fitur-fitur yang saya jujur ya nggak ngerti fitur ini tuh dipakai buat apa gitu. Cuman menurut saya ya ini kerasa agak useless aja. Di sisi lain saya paham sih Infinix tuh terlihat sangat keras untuk terlihat berbeda. Tapi saya nggak suka. Ini tuh subjektif ya. Hanya pendapat saya aja sendiri. Jadi pada akhirnya saya memasang launcher pihak ketiga yang menurut saya lebih enak dilihat mata. Total ada 6 modul kamera yang disematkan di hape ini. 2 di depan dan 4 di belakang. Sebuah setup kamera yang nggak bisa dibilang biasa aja. Tapi juga nggak akan jadi jaminan fotonya akan bagus karena jumlah kameranya tuh banyak. Secara default gambar yang ditangkap adalah 16MP dengan kualitas foto yang biasa aja. Nggak kelihatan wow gitu. Gambarnya juga kalau di zoom tuh kelihatan rada purih gitu dan nggak tajem. Warna yang ditangkap juga agak pucet, kurang gonjreng. Dynamic range-nya juga kerasa agak sempit. Karena beberapa kali gagal nge-highlight bagian yang gelap. Kita bisa secara manual pilih mode 64MP. Tapi entah kenapa saya tidak melihat perbedaannya mencolok dari mode ini selain ukuran filenya yang semakin besar. Kualitasnya 1112 sama mode AI-nya. Yang cukup bikin kaget mungkin adalah kamera wide-nya. Jarang-jarang saya nemuin kamera ultra wide yang punya autofocus dan surprisingly kualitas kamera wide-nya ini cukup impressive. Buat performa low light di kamera ini terasa biasa aja. Tapi sedikit kebantu dengan mode super night-nya. Untuk kamera depan, hmm gimana ya? Resolusi 48MP tuh kayaknya nggak cukup ya untuk dapetin hasil foto yang bagus. Dynamic range kamera depan tuh kurang bagus gitu. Saat selfie membelakangi cahaya, si kamera tuh keliatan susah banget meng-highlight foreground dengan background secara bersamaan. Kualitas perekaman video di hape ini menurut saya cukup oke. Dia tuh bisa merekam video hingga resolusi 4K. Dalam resolusi ini, image stabilizer otomatis mati ya. Stabilizer akan hidup di resolusi Full HD 30fps. Kesimpulannya, sejujurnya menggunakan hape ini tuh ngasih experience yang cukup menyenangkan. Nyaris tanpa komplain mungkin. Tapi memang saya merasa nggak ada sesuatu yang lebih yang bisa jadi alasan kenapa harus beli hape ini. Karena di range harga yang sama, banyak yang menawarkan sesuatu yang lebih atau setidaknya ngasih sesuatu yang sama di harga yang lebih murah. Seperti Realme Narzo contohnya. Tapi saya tetap apresiasi usaha Infinix untuk memberikan produk terbaik mereka di Indonesia. Jadi apakah layak beli? Yes, hape ini layak untuk dibeli. Good job Infinix!